Raja Sunai, Batau Lupa 2019 Jadi sekarang ini kami terpaksa menggi sedikit laluan kepada perahu-perahu yang bertanding Karena selekoh disini, di atas rumpah air ini agak cetek Jadi tidak mau perahu-perahu yang terlebat di dalam pesaingan Dan ketika perahu ini mengalami kesukaran untuk meneruskan perkayaan Jadi memang tidak syak lagi bahwa para kuda masih lagi berada di hadapan Di ekori oleh para kuda yang menginapkan Sepuluh berada pada pendudukan yang kedua Manakala perahu bintang sepuluh Anakpun mahkota Dewa Gedung berada pada pendudukan Setelah menutupi lagi, menutupi melepasi empat kemudian Batau air dengan kelajuan arusul yang agak sederhana ketika ini Ternyata sekali, para kuda yang menggunakan bed penunggu lima ini Berada di hadapan Di ekori oleh para kuda yang menggunakan bed penunggu empat Bagi kemudian sana Menggunakan bed penunggu Baya nomor enam atau keempat Berada pada pendudukan yang pertama Menenggalkan pesaingnya yaitu Para kuda sepuluh yang berada di kedudukan yang kedua Begitu ternyata sebagai keletihan telah pemeranda Kesemua Pertayu-pertayu ini Pentai keselatan akan bersantai saja dengan corak tempat mereka Karena melihatkan keadaan Garisan penamat lebih kurang dua puluh meter Lagi dari Dari keadaan kedudukan mereka sekarang ini Ternyata sekali kayuhan bertenaga yang ditunjukkan oleh Pengkayuh-pengkayuh para kuda yang menggunakan bed penunggu empat ini Mungkin tubuh semangat sekali di hadapan Menginggalkan pesaing mereka Dengan jarak lebih kurang Sepuluh Hingga tersepas meter di hadapan Jadi sekarang ini pertemuan di kedudukan kedua dan ketiga Di antara perahu Barat Sepuluh dan juga mahkota Dewa Pertului Jadi pertemuan Dua daerah ini Yaitu daerah gedung dan juga daerah pusat ini Berterusan Sekarang ini untuk mencari kedudukan di tempat yang kedua Dan juga di tempat yang ketiga Manakala bintang seduku Berada di kedudukan yang keempat Yang banyak yang dipahamkan Pengkayuh-pengkayuhnya adalah datang daripada daerah Sepuluh ini daripada pasukan Saga Sepuluh ataupun dari Tahmah pusat Masih menyinggah di hadapan Meninggalkan pesaing mereka dengan jarak Itu kurang 50 meter Meninggalkan para kuda Dan juga mahkota Dewa Pertului Berada pada kedudukan yang ketiga Bintang seduku pulang Berada pada kedudukan yang ketiga Berada pada kedudukan yang kelima dan ke-6 Tidak dapat saya pastikan kedudukan Lalu baru mereka Karena mereka amat jauh Kepulakan ketiga ini Jadi penghempiri serikuh Yang seringkali menimbulkan masalah Hanya dengan jarak lebih kurang 200 meter saja lagi Jadi berkemungkinan besar Permainan ini Oke jadi kepada penghujung yang masih lagi setia bersama dengan kami Yang ketiga sel membeli laluan Kepada perahu yang masih lagi menyeruskan Pengkayuhan mereka Di mana kedudukan perahu Yang menggunakan Pertului 6 Ini yang berada di kedudukan yang kelima Dan juga perahu yang menggunakan Pertului 8 Yang simagang 23 ini Masih lagi menyeruskan pengkayuhan Walaupun berada jauh di belakang Tetapi atas dasar Menjaga nama dan juga marwah Masukan yang mereka sertai ini Mereka terus-mereka terus melakukan pengkayuhan Untuk kejadisan penamat Jadi baiklah sekarang ini Kami pun dapat kedudukan terkini Di mana para kuda Masih lagi berada di hadapan Di ekorri oleh Akutadewa Kedua Dan juga para kuda Sempuluh Yang berada di kedudukan yang kedua Jadi begitu hebat sekali Kehebatan 30 antifikat maraton ini Di mana sekarang ini Keempat-empat Ataupun kelima Buah perahu ini Amat jarang-jarang Kedudukan mereka Yang mana berkemungkinan besar Tidak akan menemukan sebarang masalah Untuk melepasi kakin Yang dikatakan kakin maut ini Jadi terima kasih sekali lagi Kepada pengunding yang Masih lagi setia menunggu Akan ketibaan Perahu yang berkama Jadi dapat carihan dengan jelas Perahu para kuda 69 Sekarang ini Menonjolkan kehebatan mereka Di acara Anggipitan para kudu ini Berada di hadapan sekali Mentinggalkan kemarinnya sendiri Yang berada pada kedudukan yang kedua Namun di ekorri rapat Oleh Akutadewa Kedua Yang berada di kedudukan yang ketiga Sudah pastinya Pentanggalkan di antara kedua dan ketiga ini Pastinya akan memahami tumbuhan Karena dapat saya lihat Dapat saya saksikan Dan saya juga Amat harif Dengan gaya-gayaan Yang ditujukan oleh Berkayo-berkayo Mahkota Dewa Kedua ini Karena mereka mempunyai disiplin Yang begitu besar Dan juga tinggi Untuk melakukan pecutan Pada saat-saat air begini Jadi Dapat kita lihat Dengan gaya-gayaan Barakuda Yang menggunakan Plate penunggu lima ini Dengan mahkota Dewa Kedua Berkemungkinan besar Bahkan mahkota Dewa Kedua Belumkan kaki-kaiuhan mereka Berkaya memintas Sedikit demi sedikit Barakuda 10 Pada kedudukan yang ketiga Ketiga ini Jadi Acara ini Begitu dengan kami Ribuan kemudian yang masih Litu setia Bersama dengan kami Untuk menyaksikan Anggipitan 30 Barakuda Jadi Kedudukan kedua dan ketiga ini Pastinya mengambil Tumpuan Rakan-rakan di meja Urustia Dengan kedudukan Kedua belah perahu ini Di antara Orkota Dewa Kedua Yang berasal dari Daerah kedua ini Yang menggunakan Plate penunggu satu Mana ada Kedudukan yang kedua Mana kalah Barakuda 10 Di ARI-KRF Pusat ini Berhadap Pada kedudukan Yang ketiga Jadi Ada tinggal lebih doang 5 promiter Yang hampir Garisan penerang Pastinya Kalihan bertenaga Malapun dalam Badaan Keletihan Yang amat Dasar ketiga ini Mereka Menguruskan Ramang Anggap rapat Kedudukan kedua-dua Buah perahu ini Untuk mencari kedudukan Ternyata sekali Penelitian fotofidis Akan dilakukan Untuk menentukan Kedudukan Penanggung Penanggung Tersebut Jadi itulah Kehebatan 30 Unlimited Lelaki Para Pemiri Ini saya selahkan semua Kepada rakan tugas saya Saudara Gabriel Di Rhin Usain Utama Kepada rakan tugas saya Peranggung Plisah Lewa Masuk saya Di Rhin Usain Utama Kepasih Oke Terima kasih telah menonton!